. Manajemen PSS Sleman sudah deal dengan sejumlah pemain baru jelang putaran ke-2 BRI Liga 1 2021. Di tengah kabar bakal kehilangan pemainnya saat ini dan usaha membenahi skuad usai performa di putaran pertama. Seperti diketahui, hingga pekan 17 Liga 1 PSS masih berputar di posisi ke-10 klasemen BRI Liga 1 dengan 21 poin. Posisi ini rawan di fitur Madura United dan Tira Persikabul yang masih menyimpan satu pertandingan lebih banyak. Saat ini PSS Sleman krisis pemain karena ada beberapa pemain cedera ada yang masuk kekenas dan di sisi lain komposisi pemain kelihatannya kurang ideal. Ada beberapa posisi yang jumlah pemainnya banyak tapi ada beberapa posisi yang kurang, kata biru PT Putra Sleman Sembada. Sejumlah pemain pun diusukan dilepas di putaran ke-2 ini. Nama-nama seperti Iyirafi Angga, Mikwasaputra, Pandri Ingiri, Fitra Ridwan, dan Irfan Jaya Tantar dikaitkan dengan yang lain. Bahkan Irja disebut telah menandatangani kontrak bersama Bali United. Manajemen kemudian bergerak cepat untuk menambal tim. Andi menyebut saat ini PSS sudah deal dengan 6 pemain baru. Hanya saja Andi masih belum menyebut nama-nama ke-6 pemain itu. Di sisi lain, menjelang putaran ke-2 BRI Liga 1 kami sudah deal untuk 6 pemain baru. Mungkin akan bertambah lagi beberapa, katanya. Saat ini, satu nama yang hampir pasti bergabung dengan Laskar Sembada yakni penyerang naturalisasi Gai Junior. Pemain berusia 35 tahun itu sempat membela PSS saat berlaga di Liga 2 musim tahun 2014 sampai tahun 2015. Nama lainnya diusukan merapat yakni Miner PSCS Cilacap M.K. Simbotan. Kami rekrut pemain-pemain baru di putaran ke-2 kami siap. Dan untuk pembelian pemain kami mencuri baik kualitasnya, ucap Andi. Jogah paru musim BRI Liga 1 2021-2022 rupanya masih memberikan kejutan-kejutan. Setelah memperkenalkan pelatih barunya, disitu gede, PSS Kleman. Kini kedatangan pemain Anjarek, pemain PSUM Yogyakarta. Pemain baru yang akan memperkuat PSS Kleman hingga akhir di sini yalah Sikri Yadiek. Sikri Yadiek diperkenalkan oleh PSS Kleman pada hari Rabu 22 Desember 2021 dikutip denpasarufdes.com pikiran rakyat media network dari akun Instagram at Sikri Yadiek di rekrut PSS Kleman lantaran ia tidak melanjutkan kontraknya dengan PSS Kleman resmi memperkenalkan Dev Mustaim sebagai pemain anjar mereka. Dev bukan sosok asing di PSS. Ia pernah memperkuat klub tersebut ke beberapa kesempatan. yakni pada tahun 2016, 2018, dan tahun 2020 yang lalu. Dev Mustaim pun merasa sangat terhormat bisa kembali ke PSS Kleman. Ia berjanji akan menampilkan performa terbaik untuk tim kebanggaan Brigata Curpasus dan Slemania itu. Suatu kehormatan bisa kembali ke bumi sembadan. Semoga saya bisa menunjukkan performa terbaik bagi PSS Kleman. Alek katanya. Dev adalah pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Kemampuannya diharapkan bisa membuat lini tengah langjawak yang kuat di sisa BRI Liga 1 musim ini. Pemain-pemain itu resmi di Pinang Pesleman. Mari kita simak transfer-transfer pemain selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gak ketinggalan kabar terbaru. Terima kasih. Terima kasih.